Terus juga kayak kulitnya langsung lembab gitu jadi kayak terlapisi gitu loh guys kulitnya Ini buat kalian-kalian yang baru pengen nyobain yang namanya retinol Usia-usia sekitar 17 tahun Untuk harganya ya ampun ini retinol termasuk yang murah banget ya Harganya Rp47.000 kan bisa beli di marketplace Hai guys balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini gue akan review Glade to Glow Retinol Moist Buat yang penasaran tonton videonya dari awal sampai akhir Jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari kue Yuk kita masuk ke reviewnya kau Hari ini gue akan review si produk G2G ini termasuk produk baru juga tapi gak baru-baru banget Ini adalah Glade to Glow Peach Retinol Moisturizer Jadi dia retinol tapi dalam bentuk moisturizer gitu lah guys Jadi buat yang belum tau retinol itu sangat bagus untuk bisa membantu menunda tanda-tanda penumaan dini gitu ya guys Nah biasanya retinol ini dipakainya itu sekitar 2-3 kali dalam seminggu Nah untuk G2G ini dia punya yang retinol moistnya yang berbentuk moisturizer Biasanya kalau retinol dalam bentuk serum ini yang dalam bentuk moisturizer Nah si retinol moisturizer ini packagingnya tuh lihat Warnanya apa ini? Ini apa sih? Warna apa? Pink apa sih? Pink keunguan gitu Pink apa ini? Fanta Pink Fuchsia atau Pink Fanta ya warnanya sih gue suka ya Terus kemasannya kalau kalian beli ya dalam bentuk kayak gini aja Dia di Sega Plastik gitu Untuk packaging dalamnya ada spatula-nya double tutup juga Jadi lebih higienis ya Dan kalian bisa lihat teksturnya Wow Ini teksturnya tuh kayak krim-krim merkuri gitu ya Tapi aromanya bener-bener bukan aroma krim merkuri gitu Dan dia juga teksturnya tuh bukan tekstur krim merkuri Jadi teksturnya bener-bener kayak gel tuh Dia langsung meresap gitu Cakep banget dan ini tekstur yang gue suka ya Kalau krim merkuri kan kayak susah banget di blend gitu kan Kalau ini enggak dia moist gitu Dan kayak gel gitu gel krim gel gitu ya Untuk isinya 30 gram dan produk ini udah aman Karena udah register by Bepom ya Untuk kandungannya dia ada kandungan blend of retinol dan juga HPR Jadi itu adalah kandungan katanya yang mahal gitu ya guys Yang HPR-nya ini adalah kandungan skincare yang lumayan mahal Jadi dimasukin di mix sama blend of retinol gitu Di mix sama retinol Dan dia juga ada niacinamide dan peach extract gitu Jadi si retinol ini cocok buat kalian yang punya permasalahan kulit geradakan Punya permasalahan kulit berjerawat juga bisa Terus kayak tekstur kulit tidak merata Banyak flag hitam pokoknya tanda-tanda penuaan yang muncul di kulit wajah kalian Karena dari ketiga kandungannya tadi Dia itu bisa melawan tanda-tanda penuaan gitu loh guys Dan niacinamide-nya udah pasti bagus untuk mencerahkan kulit Peach extract-nya itu sebagai antioksidan dan juga bisa melembabkan kulit wajah Ini gue udah olesin ke pipi ya Kalian bisa lihat Wow Ini moist banget guys Beda banget sama krim merkuri ya Tapi warnanya kenapa mirip? Nah untuk si retinol moist ini bisa kalian pakai di malam hari ya guys Better di malam hari Memang harusnya di malam hari 2-3 kali aja dalam seminggu Jadi sebenernya penggunanya hampir sama sama moisturizer biasanya Tapi bedanya Dia dipakainya hanya di malam hari Dan 2-3 kali aja dalam seminggu Jadi kayak selang-seling gitu loh Nah ini dia Nah ini yang setelah dioles ke wajah tuh Kalau itu langsung jadi moist Ya kan? Lembab dan glowing Tuh cakep ya Terus kalau kalian pakai produk ini Jangan kalian gabungkan sama produk eksfoliasi ya Nggak perlu pakai moisturizer lagi sih Udah ini aja gitu Dan pakainya secukupnya aja Nggak usah yang terlalu banyak gitu Kira-kira cukup untuk satu wajah ya Ini juga kalian pakai sampai leher Tapi ini gue pakainya sampai Ini aja ya Wajah Karena ini gue filming sebenernya pagi hari Karena gue nggak bisa banget filming malam hari ya Karena di rumah itu rame Jadi berisik Jadi gue harus pagi hari Sorry banget Dan ini gue pakai di pagi hari ya Tapi abis ini langsung akan gue segera bersihin sih Mau bagaimana ya kan Karena jam filming gue di pagi hari Makanya dari kemarin gue udah nggak pakai retinol Jadi gue sisain waktu untuk pakai retinolnya sekarang Nah ini dia tuh After pakai nih ya After sesaatnya nih Sesaat setelah pakai kulitnya langsung jadi lembab Dan ini nggak lengket sama sekali ya Dipakainya bener-bener ringan banget Terus juga kayak kulitnya langsung lembab gitu Jadi kayak terlapisi gitu loh guys kulitnya Ini buat kalian-kalian yang baru pengen nyobain yang namanya retinol Usia-usia sekitar 17 tahun Kalian bisa cobain si retinol moist ini dulu gitu ya guys Dan buat kalian yang bumil busui sih Lebih baik jangan pernah pakai retinol Kalau kalian lagi hamil atau lagi menyusui Karena ya disarankannya kayak gitu ya guys Jadi biar aman aja Tapi lebih baik konsultasi lagi ke dokter kandungan kalian Supaya lebih aman Produk ini juga bisa membantu merawat kulit kalian yang berjerawat Jadi jangan takut pakai ini Kalian bisa pakai juga ya Hasilnya di kulit wajah setelah pemakaian 2 minggu ya Karena ini pemakaiannya tuh Seminggu 2 kali Jadi gue baru bisa kayak spill setelah 2 minggu gitu Di kulit wajah Di kulit gue yang agak kering menurut gue Gue harus butuh kayak pelembab lagi gitu ya Terus juga kayak bekas-bekas jerawatnya udah mulai memudar Kulit gue jadi kayak lebih Merasanya tuh kayak lebih sehat gitu ya guys Daripada biasanya gitu Dan kalau gue pakai retinol ini Biasanya itu gue besokannya Pakai sunscreen yang SPF tinggi Terutama kalau kalian mau keluar rumah gitu Karena katanya sih kalau pakai retinol Kalian harus besokannya Pakai sunscreen Supaya kulitnya nanti tidak terbakar Bukan terbakar sih Maksudnya biar gak iritasi gitu Karena biasanya kalau pakai retinol Kulitnya itu akan jadi lebih kering gitu Jadi kalau kena matahari Supaya lebih aman gitu ya Tapi sih walaupun pakai retinol Enggak retinol Kalau sunscreen sih wajib ya Harus wajib pakai gitu Jadi gak usah karena Gue pakai retinol harus pakai sunscreen Gak perlu kayak gitu ya Pokoknya sunscreen tuh wajib Dan reply juga wajib gitu guys Untuk aromanya menurut gue ini wangi peach ya Jadi beda banget sama warnanya ya Yang kita lihat kalau warna agak kuning-kuning gitu Kayak bau krim-krim abal-abal gitu Tapi ini bau peach yang enak dan seger Terus juga gak terlalu strong gitu Jadi masih aman buat kalian yang kurang suka Aroma-aroma di skincare gitu Kalau gue sih jujur lebih suka Kalau skincare yang ada aromanya gitu Untuk harganya ya ampun Ini retinol termasuk yang murah banget ya Harganya Rp47.000 Kalian bisa beli di marketplace Kecintaan kalian Ini bakal lama abisnya sih Kalau menurut gue ya guys Karena dipakainya cuma seminggu tuh Dua kali Kalau gue kulit kering dua kali Mungkin kalau kalian yang kulit berminyak Kalian bisa pakai tiga kali Dalam seminggu Dan pastikan jangan dibarengin Sama produk eksfoliasi Oke guys semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Kalau kalian mau beli juga Gue udah sediain keranjangnya ya Supaya lebih gampang kalian belinya gitu Oke deh Gue mau apa-apa itu dulu ya Sampai ketemu di next video Bye bye Sampai ketemu di next video